METRUM RADIO METRUM RADIO Media Terintegrasi Kaum Muda METRUM RADIO Media Terintegrasi Kaum Muda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Hai teman-teman metronom, gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Selama satu jam ke depan, saya Irma Dan saya Nopila akan menemani metronom semua Di acara Unlimited, Bebaskan Ekspresimu Kali ini kita akan membahas Masalah teater sebagai media komunikasi Tapi sebelum mulai Aku akan ucapin terima kasih dulu Kepada metronom yang udah download aplikasi METRUM RADIO di Playstore Satu aplikasi menjelajah berbagai platform Terima kasih juga pada metronom yang sudah nyimak kita di web metrum Yaitu metrum.co.id Serta melalui Radio Garden Atau radioonline.co.id Atau melalui aplikasi Replyo Dan juga aplikasi radio DAR Jangan lupa pantengin terus ya Media sosial metronom radio Di Instagram, Facebook, dan Pinterest Di atmetrum.co.id Serta Twitter di metrum.co.id Buat teman-teman metronom juga bisa dengerin ulang siaran ini ya Dalam bentuk podcast Melalui anchor.pm Apple Podcast Google Podcast Dan masih banyak lagi Dan jangan lupa juga untuk subscribe Youtubenya metrum radio Di metrum TV Untuk dapatkan informasi visual lainnya Oke deh sebelum mulai Aku mau panggilin dulu nih Nara sumber kita Yaitu ada Tehana Nusifah Rahman Mantan pelatih teater kertas Siapa tau metronom mau kenalan kan Halo metronom Nama aku Hanna Nusifah Rahman Apalagi nih Usia mungkin Usia Sepertinya Saya 17 tahun kagigir ya Ini gak yakin deh Udah Sibukan sekarang Sibuk gak ngapa-ngapain Soalnya kan masih libur juga kan Eh Jukur training sih Makan Terus Udah gak kayaknya itu aja aja ya Baik deh Hanna Terima kasih Udah menunggu Nah ini teman-teman metronom Pasti penasaran kan Kita mau ngapain Tapi sebelum itu Aku akan kasih dulu lagu Buat kalian Check it out Metronom Radio Mediator Integrasi Kaumuda Metronom Radio Mediator Integrasi Kaumuda Masih bersama aku Irma dan Navila disini Oke langsung aja nih Kita langsung bincang-bincang Sama Teteh Cantik yang satu ini Oke Teteh Sebelumnya kan Teteh ada teater nih Aku mau tau dong Teteh itu apa sih Kalau dari arti teater sendiri Arti umum ya Teteh itu sebuah panggung pertunjukan Yang dimana kita bisa memberikan pesan Terhadap penikmatnya atau penonton Seperti pesan moral, agama, politik Atau sosial dan lain-lain Itu tergantung cerita yang kita bawakan Berarti kalau menyampaikan pesan Masuklah ya ke komunikasi Nah menurut pandangan Teteh nih Apa sih teater sebagai media komunikasi itu? Kalau pandangan aku Teater sebagai media komunikasi itu Dari apa ya Dari fungsinya aja teater itu Emang sebagai media hiburan kan Nah terutama kalau teater kan Emang ada cerita ya Kayak drama atau kabarit Kan pasti ada cerita yang disampaikan Yang kita presentasikan di atas panggung Untuk penontonnya Pastinya di pesan itu Di cerita itu Pasti ada pesan yang Kita sampaikan kepada penonton kan Misalnya nih Kita menceritakan tentang Kesusahan kita di masa pandemi ini kan Kita presentasikan di atas panggung Dengan seni peran Dan kita sampaikan pesan itu Kepada penonton Jadi ya intinya menyampaikan pesan Melalui Pergerakan lah ya Ibaratnya kayak mimik wajah segala macem Betul sekali Dengan dagar nih Teteh anak kan Di seni teater juga Katanya dari kabaret ya Apakah ada teknik-teknik khusus gitu Di kabaret yang orang lain gak tau? Pasti ada Kalau di kabaret itu ada Teknik yang disebut Gestur Terus Apa itu? Olah ekspresi atau mimik Dan juga artikulasi A-I-U-E-O A-I-U-E-O Itu Berketiganya Oh juga sama power Power Kalau kita kenal gitu ya Kalau kita kenal Kalau kita kenal Kalau soalnya power Tapi jangan Jangan kena gitu Ya terkontrol lah powernya gitu ya Yang pertama itu gestur Kalau gestur itu diperlukan Karena Penggung kabaret Atau teater itu Gede ya Terus sama Kalau misalnya Penggelaran Kita itu jauh banget kan Penonton itu Penontonnya itu benar jauh gitu Jadi kita tuh harus memperlihatkan Peran yang kita bawakan gitu Gesturnya kayak gimana Kalau misalnya kita perannya jadi monyet Berarti gestur monyetnya harus kelihatan Sampai Sampai Benonton Benonton Yang belakang Terus yang kedua Ekspresi mimik muka Itu juga harus Dipertimbangkan lagi ya Karena Apa sih Sama kayak gestur gitu Dimana ada gestur Pasti ekspresi dan mimik mukanya juga Eee Harus serimbang Dan juga yang ketiga itu Artikulasi Di kabaret itu Kita mainnya Pakai audio kan Pakai audio nih Pakai audio kabaret Nah Artikulasi itu butuh karena Menyingklonkan kita Lip sync kita Sama audio Dan juga Eee Harus jelas itu Kalau artikulasi harus jelas Eee Biar keliatan kita itu Berbicara apa nih Nah Gitu sih Kalau di kabaret Lu aku juga menanya Kabaret kan tadi Oke kabaret pake audio Sebala macem Kan seni teater tuh Gak cuma kabaret Ada drama dan sana Nah Perbedaan spesifik Menurut Perbedaan spesifik Dari kabaret sama drama Itu apa sih Maksudnya kan Pasti beda lah Pasti ada bedanya Orang juga tau Cuman maksudnya yang spesifik Kayak Oh ini mah kabaret Oh ini mah drama Gitu Nah itu tuh apa gitu Kalau kabaret itu Khasnya itu yang tadi Pake audio Jadi kita lip sync Jadi gak ngomong Langsung kayak gini Terus Ada teknik-teknik Tertentu juga Kalau di kabaret itu kan Nah kalau di drama Kita ngomong langsung Drama itu sebenernya Ada dua juga Drama yang satunya itu Drama biasa kita lip sync Kayak gini Yang keduanya Drama musikal Itu Kalau drama musikal itu Biasanya Biasanya Lagu yang dipakein Back sound dramanya itu Langsung Secara live Jadi kita main langsung gitu Nah Kan kalau ada nih Suka ada nih Kalau drama itu Langsung di style gitu Musiknya Langsung suka ada kan Nah itu Mungkin itu Versi lain ya Mungkin ya Tapi biasanya gitu Kalau drama itu langsung Live gitu Jadi banyak lah ya Perbedaannya Maksudnya Tidak Sepertinya sama Tapi tuh enggak Ternyata gitu kan Bener-bener tipis lah Kalau kabaret itu Lebih ke media sih Pake audio Menarik banget gak sih Ceritanya Kita tuh jadi tau banget Sama teater gitu Jadi kepo Jadi makin Wuhh Gita aja pengen tau banget Gitu kan Tapi tahan dulu Kita Mending dengerin dulu lagu Supaya kalian makin semangat Check it out Metrums Radio Media terintegrasi kaum muda Metrum Radio Media terintegrasi kaum muda Masih sama Irma dan Navila disini Gimana Masih semangat Harus Karena masih temen OTTTC ini ya Gak sih Oke Lanjut aja ngomongnya Silahkan Nah kan Tihana tadi udah kasih tau Ini dasar-dasarnya Gimana sih Tihana cara melatih Pemainnya gitu Kan tadi Udah kasih tau Dasar-dasarnya Berarti ini cara aku ya Cara biar bagaimana Si penonton tau gitu Pesan yang sampaikan tuh Ke penonton tuh nyampe gitu Yang pertama Kalau Cara aku melatih sih Emang Beda dari yang lain sih Yang pertama itu Aku ngasih tau dulu ceritanya Ke pemain Sampai detail Sampai Iya Inculah si iya Cicitlah si iya Sampai kayak gitu Sampai mereka paham Oh ini jalan ceritanya itu Seperti ini Biar Kenapa Aku kasih tau ceritanya dulu Di sebelum tampil Biar nanti Kalau mereka pemain Di atas panggung Itu gak akan bingung Mereka mau jalan kemana Mereka sekarang mau ngapain lagi Selanjutnya Iya Motifasinya Terus Kalau Cara melatih Pemain-pemainnya Secara latihan Proses latihannya Sebetulnya Aku gak pernah galak ya Kemain Terbukti Dan mukanya Sangat-sangat Sangat baik ya Jadi kalau ada Kan aku Biasanya ngelatih anak-anak SMK Kadang juga Ada sih Waktu itu Pernah ngelatih anak SD juga Itu lebih pusing Lebih Jadi aku Kebiasaan ngelatih anak SMA Tapi kan Emang SMA itu Umurnya masih Labil gitu Masih kayak Aku gak bisa Kayak gini Jadi Aku gak bisa Peran ini Nah Kalau aku sih Kalau misalnya Ada pemain yang ngomong Kayak gitu Selama proses latihan Aku bilang gini dulu ke dia Sob cobain dulu Gak ada Kakak gak bisa Tuh Harus Bisa Iya Harus bisa Sob cobain dulu Sampai aku kasih tau teknik Cara Misalnya Jadi ini kayak gimana Jadi ini kayak gimana Kayak gitu Sampai detail sih Dikasih tau Aku pun nanya juga Ada gak sih Kayak peran yang susah Yang susah banget Diajarin Misalnya kayak Kan Biasanya tuh Aku suka liat ya Kalau kabaret itu Atau teater itu Suka ada Kayak cowok kecewek Atau cewek ke cowok Nah Itu tuh susah gak sih Ngelatihnya Apalagi kan kadang Orang tuh kayak Kok dia jadi cewek sih Kok dia jadi cowok sih Nah kayak gitu Nah untuk menyampaikan pesannya tuh Gimana gitu Dengan keadaan kayak gitu Kalau Peran Kebalikan gitu Dari cowok kecewek Kayaknya Kalau cowok kecewek Gampang ya Iya sih Mungkin ya Kita gak tau juga Kayak kenyal melambai aja gitu Gak bisa Kalau cewek ke cowok itu Menurut aku Lebih susah Kenapa? Karena Ya cewek lah Basic cewek itu kan Emang kayak gini gitu Gemulai gitu Gimana gitu Karena sentia Nah tiba-tiba Ini dijadiin peran cowok Itu sulit sih Menurut aku Jadi dia itu harus Kayak ngeliatin temennya cowok Ini dia gerak-geriknya Gimana ya gitu Terus makannya gimana Ngobrolnya Eh manis Anjay gitu Gitu kan Gitu kan Gitu sih Lebih ke observasi temen cowoknya lah Liatin lah gitu Mereka Cara bergaulnya gimana Pengalaman banget ya Kayaknya tuh Ngomongin soal pengalaman ada gak sih Suka duka Sama Hambatannya tuh selama melatih Dan sebagai aktrisnya sendiri nih Ada gak sih gitu Bisa ceritain mungkin Siapa tau metronom pada kepo-kepo Aduh Kalau suka duka sih Banyak ya Kalau sukanya Ya Begitulah Bisa mencoba beberapa peran gitu Gak peran pertama juga sih Tapi Bisa mencoba beberapa peran gitu Kebetulan aku Peran yang Paling Apa Melekat itu Peran jadi hanoman Jadi Hanoman tuh Monyet putih Jadi hanoman gitu Jadi sampai sekarang aku Kalau ngegaruk-garuk Itu masih kebawah gitu Kayak jongkok Garuk-garuk Gini Itu masih kebawah gitu Sampai jongkoknya Terus Kayak Kalau ngeliat disang kayak Terus kayak gitu sih Kalau Sukanya gitu Kalau dukanya ya Mungkin Dari pemainnya yang Apa ya Kurang Diatur gitu ya Gak tuh kurang diatur Jadi Gimana ya Susah diatur lah Pemain yang susah diatur Terus Apa lagi ya Oh iya Latihan teater itu Makan waktu banyak gitu Bisa seharian Kalau Pagelaran kita bisa latihan seharian Seharian full Dari pagi sampai sore Tapi kalau festivalan biasa Kita Lombol-lomba biasa Kita Biasanya 12 Enggak 12 jam 6 jam lah Dari jam 9 Sampai jam 3 Ya itulah Terus Terang istirahat kan Lama juga ya Iya Prosesnya enak lama Terus Apa ya Gimana Kalau Biasanya nih Paling cepat Teteh Nge-observasinya itu berapa lama? Yang cepat lo observasi Maksudnya Anak-anaknya Untuk peranannya Paling lama sih 2 Eh 3 bulanan 3 bulan? Iya Itu biasa latihnya Apa yang susahnya gitu Sampai lama gitu Kita sih Kalau misalnya kita cerita Lakyat biasa Kita sebenarnya gampang Laksudnya Ini mah Yang 3 bulan itu Kayak observasi Peranan Kayak binatang-binatang gitu Oh yang kayak Teteh citai tadi ya Hanuman itu ya Hanuman Bonus targa gitu kan Terus Kadang-kadang juga Kalau Apa sih Cerita fantasi Susah itu 3 bulanan Nah gini ya Tehana nih Pendapat Tehana Soal industri teater Kebetulan aku udah lama Nggak ke teater juga Karena pandemi juga Jadi Bisa dibilang vakum lah Kalau dilihat-lihat Industri teater sekarang Ya mungkin Mereka juga terhambat Karena pandemi Biasanya kan mereka Ngedain festival-festival Atau ngapang gelarang Setiap tahun ya kan Dan sekarang udah berapa Hampir 2 tahun Kita dalam mengadakannya Hampir usur gitu Jadi Mungkin Mungkin setelah pandemi nanti Industri teater Mungkin akan berkembang lagi lah Maju lagi gitu Membuat Planning-planning Sebelumnya itu Terwujud lah Terrealisasikan Apa sih harapan itu Buat Industri teater saat ini gitu Harapan untuk Industri Industri teater lah Saat ini Mungkin Lebih Apa ya Lebih mencari lagi Apa namanya itu Apa Apa ya Eh apa Bantin Bantin Bukan Bantin Bantin Apa namanya Channel lagi lah Untuk Maksudnya Industri teater itu Untuk masuk ke Program Kayak perfilman Jadi kan bisa Disalurin Disalurin Pemainnya Untuk menjadi Pemain film Pemain film Mow the movie Film penek Sinetron juga bisa Lebih mencari channel Channel lain Berarti Intinya Sebenarnya Sanitater itu bisa Kemana aja Kalau menurut Irma Tadi dengerin Si Tete ngomong Tertarik gak sih Seru gak sih Ya pastilah Gini ya Kalau misalnya Tehanan juga Dari udah lama Pasti Adalah Bukan kita doang Pasti 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 juga akan Tertarik Nah Gini ya Berarti Tehana Harus Tetep berada Di teater Jangan Pandang menyerah Gitu ya Siap Pokoknya bahasan itu Emang seru banget Dan Ya aku sih harap sih Tehana masih gak berhenti Buat melati sih ya Buat aku sih Pengen banget Gak berhenti Cuman kan Lirat demi juga Ya gak mungkin Nah Wah makin digali Itu makin seru banget Kan Jadi Tau gak sih Jadi mau ikutan teater Gak sih Kayak Jadi ingin gitu Kayak Yaktingnya gimana ya Gitu 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 Pokoknya Teater itu bisa jadi Bisa jadi Di segala bidang Jadi media komunikasi Juga bisa Karena sekalian Menyampaikan pesan Masuk ke perfilman Bisa masuk Editor Jadi editor Kan kan Mising-mising Jadi pokoknya Khususnya kabaret Lebih Makanya aklus Generalnya Teater itu Bisa masuk kemana aja Nah Buat metronom Yang kepo sama Tehana Bisa juga ke Instagramnya ya Di Edhana Dot NSF Double N Siapa tau Kalian Teman-teman metronom Ingin diajarin ya Sama Tehana Oke Biar gak ngantuk Aku puterin lagu Buat metronom ya Check it out Metrums Radio Media Terintegrasi Kaumuda Metrum Radio Media Terintegrasi Kaumuda Wah udah gak kerasanya ya Kita nemenin metronom Dan sekarang Kita udah di Penghujung acara Gimana Seru gak Seru ya Karena kita ngebahasnya tuh Tentang materi Yang bener-bener Bikin tertarik Nah Makasih juga buat Tehana Yang udah hadir di acara kita Di Unlimited Di Metrum Radio Dan Makasih juga buat Tehana Udah sharing sama kita Perihal pattern Dan siapa tau nih Tehana ada pesan-kesan Harapan Buat metronom Bisa Sampaikan Kesan-kesan Harapan Iya Pokoknya Tulusan SD Tapi gak apa-apa Pokoknya Apapun karya kalian Tolong Itu bisa Menjadi manfaat Untuk Orang lain ya Dan juga Untuk Media komunikasi Nah mudah-mudahan Terhana juga Setelah pandemi ini Cepat-cepat Main lagi ya Teh ya Amin Pengasaran kita Jadi ingin lihat ya Makasih juga Buat metronom Yang udah dengerin kita Bareng aku Ya Irma dan Nafila Dan jangan lupa Pantengin terus Metrum Radio Melalui aplikasi Maupun website kami Di Metrum.co.id Saya Irma Dan saya Nafila Pemis undur diri Jangan lupa Jangan kesehatan Dan cintai diri kalian sendiri Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metrums Radio Media terintegrasi kaum muda Cause I can't get enough Nafila